DPD Partai Perindo Kota Sukabumi menggelar safari sekolah politik bagi masyarakat umum dan pengurus Partai Perindo dengan mengundang sejumlah bakal calon wali kota dan wakil wali kota Sukabumi. Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Sukabumi Ahmad Fahmi Andri Hamami dari Faham merupakan pasangan pertama yang hadir di acara tersebut. Acara temu calon wali kota dan wakil wali kota Sukabumi ini membedah visi serta misi calon wali kota Sukabumi sebelum bertempur di ajang pemilihan kepala daerah kota Sukabumi tahun 2018 ini. Fahmi dan Andri secara bergantian mengaparkan visi dan misinya di hadapan kader dan pengurus Partai Persatuan Indonesia Perindo Kota Sukabumi tersebut. Pasangan yang diusung PKS dan Demokrat ini juga menjawab sejumlah pertanyaan terkait berbagai permasalahan di Sukabumi. Menurut Fahmi, dirinya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Partai Perindo Kota Sukabumi ini. Kegiatan itu merupakan bagian dari upaya parpol untuk mengetahui visi-misi pasangan calon wali kota. Selain itu, parpol dapat menggali apa yang akan dijagokan para calon, sehingga menurutnya mereka akan menjatuhkan pilihan yang tepat pada saatnya nanti. Ya, bagi saya, saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perindo Kota Sukabumi ini. Karena ini bagian dari setiap partai politik harus mengetahui visi-misi pasangan calon, apa yang akan dilakukan oleh calon, sehingga ketika mereka menjatuhkan pilihan, mereka menjatuhkan pilihan yang tepat. Sementara bakal calon wakil wali kota Sukabumi, Andri Hamami, lebih menyeroti potensi UKM di kota Sukabumi yang sangat besar. Hanya menurutnya tinggal bagaimana potensi UKM bisa bersinerjis dengan pemerintah daerah, karena program Faham, salah satunya di setiap kelurahan terdapat MAK. Potensi UKM-nya besar, sehingga bagaimana UKM ini bisa sinerjis dengan pemerintah daerah, karena program kita salah satunya di setiap kelurahan akan ada MAK. Seperti halnya kalau di Kabupaten Andri Hamami, di kota ada kelurahan MAK, penyusukabumi MAK, itu juga mengakomodir kekuatan-kekuatan UKM. Di sana akan ada produk UKM yang bisa jual, dan sahamnya dimiliki oleh masyarakat. Setelah bedah visi dan misi, pasangan Faham ini mengharapkan agar Perindo dapat bergabung mendukung pasangan koalisi PKS dan Demokrat ini. Terlebih pasangan Faham diundang pertama kali ke Perindo karena memiliki kedekatan visi dan misi.